Jika kalian mengalami pompa jet pump kalian ngempos, atau pompa air sumur kalian ngempos, air tidak naik ke dalam torren, karena terjadi kebocoran, maka gak usah panik. Gak perlu manggil orang, gak perlu manggil yang ahli, gak perlu manggil tetangga, gak perlu merepotkan orang lain. Cukup kalian sendiri dapat pengatasinya. Penasaran seperti apa caranya? Simak video dari Kang Jair Channel. Assalamualaikum guys, ya inilah dia kondisi pompa jet pump di rumah saya. Sudah seminggu lebih saya harus buka tutup lubang ini, karena harus mengisi air ke dalam jet pump. Ya ini corongnya, dan ini stok airnya untuk mengisinya, ya istilahnya mancing ya guys. Ya saya nyetok air di galon ini karena pernah kejadian ketika mengisinya langsung dari keran menggunakan selang, ternyata stok air di torren sudah habis, dan akhirnya harus minta air ke tetangga sebelah. Ya ini adalah posisi sumur jet pump ya guys, kemungkinan tusen clap di ujung pipa sumur ini mengalami kebocoran. Ya sehingga air yang ada dalam pipa menuju jet pump ini selalu habis, yang mengakibatkan jet pump ngempos saat dihidupkan, dan air tidak bisa mengalir ke dalam torren penampungan. Dan masalahnya adalah posisi pipanya ini terpendam di bawah lantai ini guys, ya ini menuju jet pump benar-benar terpendam mati guys. Nah ini kalian bisa lihat, ini dua buah pipa terpendam, ya lihat ya teruruk benar-benar teruruk. Itulah yang membuat saya bingung bagaimana cara mengangkat pipa untuk mengecek kebocoran, dan juga mengecek tusen clap yang ada di bagian bawah pipa itu, yang di dalam sumur sana. Sedangkan kondisinya seperti ini guys, ya pipa terpendam dan juga disana itu, di ujung sana itu tidak menggunakan watermore, jadi mau gak mau harus potong pipa dan nyambung pipa, nah itu akan sulit sekali guys. Ya maka dari itu sambil memikirkan cara yang tepat, kurang lebih selama satu minggu, saya melakukan kegiatan memancing jet pump di saat akan menghidupkan jet pump. Ya lumayan repot juga guys, tapi mau gimana lagi? Ya jika terjadi kebocoran itu kan, maka air yang ada di pipa ini, dan juga yang ada di dalam jet pump ini akan kembali turun lagi ke dalam sumur, yang mengakibatkan mesin kosong dari air, dan akhirnya jet pump pun ngempos. Oke saya cerita sedikit ya guys, jadi selama seminggu lebih ini saya berdoa dan terus berdoa mohon petunjuk atau solusi dari masalah ini, solusi tanpa harus mengangkat pipa yang ada di sumur. Dan Alhamdulillah, Allah mengingatkan saya pada peristiwa masih kecil saat meminum es orson, ya kalian tau gak es orson? Ya terkadang pada momen tersebut saya melakukan hal ini nih guys, yaitu menahan es orson di sedotan dengan cara menutup sedotan dengan jari pada ujung sedotan bagian atas. Dan es orson tersebut gak turun ke bagian bawah sedotan atau gak keluar dari sedotan, padahal bagian bawahnya itu terbuka. Ya disini artinya air bisa ditahan di dalam pipa meskipun pipa bagian bawah bocor atau terbuka, dengan cara menahan di bagian pipa bagian atas. Ya seperti itulah logikanya ya guys. Jadi saya teringat momen tersebut dan saya aplikasikan, saya anggap pipa ini sebagai sedotan. Ya oke apa saja yang dibutuhkan untuk mengatasi masalah tersebut ya, ya masalah kebocoran pada put clap atau tusen clap yang terjadi di sumur jet pump. Sebenarnya cara ini pun bisa dilakukan untuk sumur yang menggunakan pompa air biasa ya, bukan jet pump. Sama saja, jadi yang pertama dibutuhkan adalah lem pipa, kemudian shock berat luar 2 PCS, kemudian seal tip. Dan yang terakhir adalah ini, tusen clap. Tusen clap ini pun disesuaikan dengan ukuran pemipaan yang menuju torrent ya. Jadi jika pemipaan menuju torrent itu pakai pipa 3 per 4, maka gunakan yang 3 per 4. Jika pakai yang setengah, maka gunakan yang setengah. Ini cara kerjanya adalah menahan air. Menahan air, dia biasanya dipakai di ujung yang masuk ke sumur. Tapi saya tidak akan mengganti tusen clap yang di dalam sumur, yang rusak itu, dengan yang ini. Tidak. Repot guys. Saya akan melakukan yang simple. Cukup satu orang saja. Ya jadi gini, aslinya saya itu tidak kepikiran untuk membuat konten ini ya. Karena cara ini tidak saya dapat dari channel youtube ataupun dari orang lain. Jadi saya juga tidak tahu apakah berhasil atau tidak. Dan ternyata berhasil guys. Ya ini posisi sudah 3 hari, alhamdulillah. Semalam saya kepikiran untuk membuat konten dan membagikannya kepada yang lain ya. Semoga saja dapat bermanfaat ya. Ya ini tusen clapnya ya. Jadi ketika jet pump nyala dan mendorong air, maka tusen clapnya ini akan terbuka. Sehingga air dapat melewati tusen clap dan masuk ke torren. Ketika jet pump off, maka tusen clap ini akan menutup dan menahan air. Kinerjanya sama seperti sedotan orson yang saya tutup dari atas. Dia akan mampu menahan air dari dalam pipa, dari sini, hingga yang paling ujung pun airnya akan tertahan. Sehingga kebocoran clap yang terjadi di ujung pipa sana, yang ada di dalam sumur, tidak lagi berpengaruh. Ya instalasinya gampang guys. Ini pasangkan sok drat ke tusen clap atas dan bawah. Jangan lupa kasih seal tip supaya nggak bocor. Lalu tentukan di mana ingin memasukkan atau memasang tusen clap ini. Kalau bisa cari posisi pipa yang vertikal alias berdiri seperti ini. Kemudian dipotong pipanya. Dan di lem ujung kedua pipa yang akan dimasukkan ke dalam sok drat. Dan juga sok dratnya dikasih lem juga ya supaya semakin mantap. Ya masukkan pipa ke sok drat dan selesai. Tunggu hingga kering sempurna. Ya sebenarnya pemasangan tusen clap ini bisa di bagian mana saja ya guys. Yang penting posisinya tidak menyulitkan saat dipasang. Dan jika nanti tusen clapnya mengalami kerusakan, proses penggantiannya pun akan mudah. Ya tadinya saya mau memasangnya disini. Tapi sulit karena tidak ada space yang kosong. Dan juga pipa yang menuju ke toran itu tertanam di tembok. Oke setelah tusen clap yang dipasang lem yang mengering sempurna. Maka langkah selanjutnya adalah memancing jet pump. Alias mengisi air ke dalam jet pump. Ya isi hingga penuh ya guys. Kemudian tutup dengan rapat. Kasih seal tip gila perlu supaya mengurangi kebocoran. Ya kemudian tinggal dites, dinyalakan, disambungkan ke listrik. Nanti jet pump akan menyala. Dan jarum yang ada di jet pump ini, alat penunjuk tekanan ini akan naik. Itu artinya air sudah terangkat menuju toran. Ya ini alat penunjuk tekanannya guys. Ya tunggu hingga penuh guys. Karena saya menggunakan pelampung otomatis. Maka biarkan hingga penuh. Dan mesin akan mati secara otomatis. Dan insya Allah setelah toran kosong dan jet pump hidup kembali secara otomatis. Kita tidak perlu lagi memancing secara manual. Ya karena air yang ada di dalam jet pump dan juga di dalam pipa itu tertahan ya guys. Jadi tidak mengalir lagi ke dalam sumur. Ya itu tertahan karena hasil dari tusen clap yang dipasang barusan. Oke guys ini saya sudah 3 hari aman lancar dan juga alhamdulillah. Jadi tidak mancing-mancing jet pump lagi. Mancing kok jet pump guys. Ya pokoknya mata jet pump bocor. Ngempos air di mesin ataupun pipa kosong. Ya setelah nonton video ini. Tidak perlu cari-cari orang lagi untuk mengangkat pipa yang panjangnya puluhan meter itu guys. Tidak perlu lagi ya. Tidak perlu juga pinjem-pinjem kunci pipa. Ataupun nyari orang. Nyari tukang jet pump. Tukang pipa. Mario Bros. Ataupun Aquaman. Sekalipun tidak perlu guys. Cukup kerjakan sendiri. Hemat, murah, dan efektif. Dan jangan lupa subscribe video ini. Like dan juga share ke teman-teman kalian yang mungkin saat ini jet pumpnya lagi ngepost guys. Semoga bisa jadi amal jariah nih. Ya demikian konten kali ini. Sampai jumpa lagi di video saya yang lainnya guys. Mohon maaf apabila ada penjelasan yang kurang jelas. Kalian bisa tanyakan di kolom komentar. Ya akhirul kalam. Saya Kang Jair. Sehat terus untuk kalian semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.